Ada apa dengan Irak? Mungkin kalian sudah sering mendengar negara Irak di berita yang ada lewat TV, online, dan sosial media. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata negara Irak ada dalam Alkitab dan ternyata setelah negara Israel, negara Iraklah yang paling banyak disebut. Zaman dahulu belum ada penyebutan nama Irak, namun dengan nama-nama lain seperti Babylonia, Kasdim, Tanah Sinear, Mesopotamia, dan lain-lain. Tapi, secara geografis, menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah Irak di zaman modern. Apa saja fakta menarik tentang Irak? Yang pertama, Taman Eden berada di Irak. Secara geografis, Taman Eden dikelilingi oleh 4 sungai yakni Efrat dan Tigris. Saat ini, negara yang dikelilingi oleh 2 sungai tersebut adalah Mesopotamia alias Irak, kejadian 2 ad 10-14. Artinya, bahwa Adam dan Hawa juga diciptakan di Irak. Wah, apakah sebenarnya warga negara Adam dan Hawa dari sisi geografis adalah orang Irak ya, Jessiers? Yang kedua, Mesopotamia yang sekarang Irak adalah tempat lahirnya peradaban. Jika kalian baca di Alkitab, peradaban maju salah satunya adalah di Mesopotamia, bahkan sampai ada kekaisaran. Daniel 1 ayat 1-2 Yang ketiga, Nuh membangun Bahtera di Irak. Yang keempat, Menara Babel berada di Irak. Disebutkan bahwa Menara Babel terletak di Tanah Sinear, yaitu Irak secara geografis. Kejadian 10 ayat 8-97, kejadian 11 ayat 1-4. Jika kita melihat dari cerita ini, artinya kekacauan bahasa pertama kali terjadi di Irak dan dari sanalah tersebar segala suku bangsa di seluruh dunia. Luar biasa ya? Yang kelima, Abraham berasal dari Ur, yang ada di Irak Selatan. Secara lengkap berasal dari Ur Kasdim atau daerah orang-orang Kasdim. Kejadian 11 ayat 31, kisah para rasul 7 ayat 2-4. Yang keenam, istri Isaac, Ritka, berasal dari Nahor yang ada di Irak. Bahkan, Yaakob juga bertemu Rahel di Irak saat dia bekerja dengan pamannya Laban di daerah Padan Aram, Mesopotamia. Yang ketujuh, Yunus berkotbah di Niniwe, yang berada di Irak. Niniwe adalah kota kuno yang disebut kota yang luar biasa agung dalam kitab Yunus. Kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria Purba. Situs kota Purba Kala ini terletak tepat di seberang kota Mosul di Provinsi Ninawa, Irak. Yang kedelapan, Assyur yang ada di Irak menaklukkan 10 suku Israel. Assyur atau Assyria, bahasa Inggris Assyria, adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang berpusat di hulu Sungai Tigris, Mesopotamia, Irak. Nama kerajaan ini berasal dari ibu kotanya, kota Assyur atau Akkadia, dalam bahasa Arab Assyur, dalam bahasa Ibrani Assyur, dalam bahasa Aram Assyur, bahasa Inggrisnya Assyria. Istilah Assyur juga dapat merujuk pada region di mana kerajaan ini berpusat. Pada masa Assyur tua, abad ke-20 hingga ke-15 sebelum masehi, Assyur menguasai sebagian besar Mesopotamia hulu dan sebagian dari Asia kecil. Yang kesembilan, Babel yang ada di Irak menghancurkan Yerusalem. Negara Babel yang menghancurkan Israel di masa lampau adalah Irak di masa kini. Babylonia tahun 1696-1654 sebelum masehi atau Babel dinamai sesuai dengan ibu kotanya, Babylon, adalah negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia, sekarang Irak, di wilayah Sumeria dan Akkadia. Babel pertama disebut dalam sebuah tablet dari masa pemerintahan Sargon dari Akkadia dari abad ke-23 sebelum masehi. Tentu saja ini mengkonfirmasi bahwa Daniel berada di sarang singa di Irak. Termasuk juga tiga anak Ibrani, Sadrach, Mesach dan Abednego berada di api di Irak. Belsiazar, Raja Babel melihat tulisan di dinding di Irak. Raja Nebukadnezar, Raja Babel membawa orang-orang Yahudi ke Irak setelah mengalahkan Israel dan menghancurkan Baitalah. Yang kesepuluh, Yehezkel berkotbah di Irak. Nabi Yehezkel adalah satu dari beberapa nabi yang dibawa ke pembuangan di negeri Babylonia. Yang kesebelas, kerajaan manusia yang dijelaskan dalam wahyu disebut Babel yang merupakan sebuah kota di Irak. Wahyu 17 dan 18. Nah, seperti apakah peran Irak nantinya di akhir jaman ini? Kemungkinan berdasarkan sejarah yang ada di masa lampau, bisa jadi negeri Irak ini bakal menjadi salah satu yang masuk dalam sejarah di masa depan. Kita lihat saja bagaimana akhir dari kesudahan segala sesuatu. Oke, segitu dulu ya, Yeheziers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like apalagi di-komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal 100 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless! Sub indo by broth3rmax